Ya ini saya kira sebuah inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Dulunya ini PLK, kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Pertama, itu bagus dari keluarga-keluarga yang tidak mampu, tidak dibungut biaya, dan justru dibiayai semuanya dari pemerintah provinsi, seragam, sepatu, dan lain-lainnya. Makan, karena coding, school, bagus. Yang kedua, saya melihat juga sarana-prasarana kalau saya melihat SMK di provinsi yang lain ini juga jauh lebih bagus. Mesin-mesinnya sampai ke CNC, semua mesin dasar sampai CNC, semuanya ada, semuanya. Kemudian melinkan dengan industri, di sini juga sudah dilingkan dengan industri. Dan tadi juga ada kursus bahasa Jepang untuk mendapatkan biasiswa di koliks yang ada di Jepang. Ini juga bagus menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Saya terbaik. Dan ini nanti saya akan perintah mendiput untuk datang ke sini, ditapluasi lagi, dan bisa diperluas ke provinsi yang lain untuk keluarga yang tidak mampu. Ya, nanti mendiput biar ke sini. Kalau menurut saya bisa mendiput biar ke SMK Semarang ini, baru nanti kita putus. Bisa melihat bagus. Tadi kan sudah dilingkan kalau sarana perusahaan seperti itu, ada mesin dari yang basic sampai yang ke CNC saya kira, ditunggu industri lah menurut saya. Dan banyak yang bekerja di Jepang dan lain dalam negara. Bagus menuju. Belum masuk ke meja saya. Nanti lewat mekanisme TPA. Belum saya. Paling lambat minggu ini mungkin sudah di... Kalau sudah masuk ke meja saya kita putuskan. Belum. Jadi kalau ditanya siapa, belum tahu. Ya ini dibutuhkan usaha bersama-sama. Semuanya. Dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan. Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal. Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca TMC juga. Juga usaha. Dan juga work from home juga dilakukan. Kemudian pengawasan pada industri, PLTU, semuanya juga sekarang ini dilakukan. Pada sepeda motor, mobil, semuanya cek semuanya emisinya. Saya kira-kira ini sudah ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu. Tidak bisa langsung. Termasuk pemakaian mobil listrik. Banyak yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap, bertahap, ya. Sanksi pasti dan bisa ditutup. Hegman dirapat sudah sampaikan. Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang skraber, tegas untuk ini. karena harga kesehatan yang harus kita bayar itu sangat mahal sekali. Terima kasih, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.